Menjelang peringatan HUD-61 Provinsi Jambi, dua pimpinan daerah ini dipanggil penyedik Komisi Pemberantasan Korupsi. Gubernur Jambi, Zumi Zola Zulkifli, dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan besok, Jumat, 5 Januari 2018. Sedangkan wakilnya, Fahrori Umar, diperiksa hari ini, Kamis 4 Januari 2018. Zumi Zola dan Fahrori Umar diminta datang ke KPK untuk dimintai keterangannya terkait kasus tugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018. Status mereka sebagai saksi. Gubernur Jambi, Zumi Zola mengaku siap memenuhi panggilan KPK. Dia akan datang ke gedung KPK di Jakarta guna memberi keterangan kepada penyedik KPK. Baca di media online ya, pagi ini begitu, ya saya pikir memang ini bagian dari proses yang sedang berjalan, proses hukum sedang berjalan, dan kita harus patuh kepada hukum, ya. Dan kita hormati proses ini, bagaimana pedugas KPK juga saat ini sedang melaksanakan tugasnya, ya kita dukung. Dan apa namanya, saya pun juga insya Allah besok akan hadir di sana. Sudah ada panggilan, ya sudah ada panggilan, ya saya semuanya dipanggil ya, gitu ya. Jadi ya ketika dipanggil, seperti saya katakan, harus kita hormati. Dan komitmen saya seperti itu, ya. Dan besok insya Allah akan saya hadir di sana. Apa diterima Pak surah panggilan? Baru beberapa hari ini saya terima, dan memang panggilannya adalah untuk besok. Pemeriksaan terhadap gubernur dan wakil gubernur Jambi dilakukan untuk mengungkap otak dari penyuapan itu. Menurut Zola, dia akan bersikap kooperatif. Dari kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan. Jambi, Yudi Pramono melaporkan. Jambi, Yudi Pramono melaporkan. Jambi, Yudi Pramono melaporkan. Jambi, Yudi Pramono melaporkan.